Hai kucing ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kucingnya lagi keluar coba lihat Hai joe mumpung kucingnya keluar Ayo kita lihat anu rumahnya kucing Ayo mumpung keluar disini kita lihat eh kita lihat banyaknya kucing eh coba coba eh coba dilihat tarik tarik cepet 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 sini 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 eh caranya biarkan biarkan eh biarkan eh waduh kita ajak dilihat saya biarkan itu kucing yang kok mendekati kucingnya cepet saya menunggu diam-diam-diam ambil senter-senter ini ambilkan senter lagi bu soalnya gelap lagi gelap nah sekarang lihat anak kelihatan kucingnya mau melihat anu bayinya kucing tapi ibunya mendekat hai 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 ayo kucingnya lari lalu kok lari kesana yuk cepat mumpung eni eh kredisi tarik cepet-cepet eh ditarik kredisi cepet ada ada kucingnya cepet 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 ditarik hai 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 cepat ke sini cepat 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 ditarik dan kelihatan hai 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 karena ini kelamaan cepet cepat ditarik ke sini cepat 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 Hai dah ada kucingnya beneran nggak ada ya bu enggak ada beneran enggak ada bu enggak tahu kucingnya wah ini anu ini kucingnya sudah pindahan nih kita harus mencari kepergok pindah nih mungkin tadi pindahnya tadi pagi atau tadi malam ini malam paling eh coba ditanyakan ke ibunya ayo ke ibunya kucing ayo cepet-cepet pindah kemana ini ini eh di anu ditokkan dulu ya ini soalnya anu sudah nggak dipakai rumah ini kosong ini sudah dipindah iya anak ini loh kosong kosong belum loh nggak ada kucingnya loh ini dibawakan disingkirkan ini ditanyakan kepada ibunya kucing ush ini datang kucingnya datang ayo eh tanyakan anaknya kemana anaknya ditaruh dimana coba ayo ayo kita ditutkan kita kita ngetutkan anaknya kucing ayo ayo minggir minggir Latifah kita mengikuti ibunya kucing tuh ah biarkan berjalan nih bangga balik Paling sama tes pilingan punggirzne ini rumahnya ini rumahnya kosong footing ini tuh mana ibunya ibu makan di sana si makan ibu ini ini masih makan ibu biarkan kucingnya makan dulu si makan ini kucingnya si makan biarkan kucingnya makan dulu nanti kita cari anaknya setelah setelah kucingnya makan eh selesai biarkan selesai pelan-pelan kita mencari anaknya rumahnya kucing kita akan mencari rumahnya kucing semuanya kembali kita ada depi dulu masih sembunyi dulu dia kucingnya sudah keluar kucingnya kucingnya keluar ayo bus mencari anak kamu ayo anaknya dicari ayo ayo bus nah ini terus berangkat ayo kita cari kita tutkan nah itu rumahnya yang lama dilihati soalnya kucing ini kan kemarin habis melahirkan setelah diemong sekitar sekitar tujuh hari itu kucingnya pindah nah ini mulai ketemu kayak ini kita ada depi dulu dimana kamu taruh anakmu anaknya taruh dimana wah sepertinya disini bahaya biarkan dulu mencari anaknya dimana anaknya kok pas didekat baju baju kita harus mendedepi ini mendedepinya harus diam diam soalnya kucingnya ini akan mencari akan ke tempat anaknya ke tempat anaknya ini sekarang dia sudah di bawah meja eh di bawah kursi kayaknya bener di sekitar sini coba anakmu dimana pus cepat pus dimana anaknya di bawah di bawah di bawah di bawah dimana ini kayaknya nyepit di bawah di sini kayaknya sudah lompat lo bayang ini kayaknya bener di sini di bawah di bawah di bawah wah iya kayaknya di bawah lagi kamu nih ngik ngik ada suara bayi kucing ngik ngik ini di lepas ini ini saya enggak usah coba coba itu guys ini guys oh iya bener-bener oh pindah di sini guys waduh kucingnya pindah di anu di tempat kaos kaki ini ini adalah tempat lemarinya kaos kaki ini kebetulan waduh pindah di sini kamu kucing kucing loh ini coba saya di sentry coba ambil ambil sentry sekarang alhamdulillah kucingnya sudah ketemu bersama anaknya ternyata anaknya kucing ini dibawa pindah ke sini sebelumnya kan tidak di sini anaknya kucing ini yang di kerdus besar tadi loh ternyata setelah dicari kucingnya itu anaknya maksudnya anaknya itu ternyata dibawa ke sini di lemarinya kaos kaki mana sentry nyopak nyopak oh iya betul-betul oh iya nyopak nyopak oh iya jumlahnya bener empat eh lima coba dihitung kucingnya satu dua tiga empat cusang lima 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 wes disitu disitu disayangi disayang aku seneng sing ini guys sing sing waduh mendelik disini ternyata kucingnya eh jangan dipegangi ibunya purik ibunya purik gak boleh dipegangi ibunya matanya mendelik nah itu matanya mendelik lah itu kucingnya aku ini aku yang lucu ini aku ini aku ini aku ternyata akhirnya ketemu menurut informasi dari zaman dahulu dan dari zaman cerita ibu-ibu mbah-mbah dulu ceritanya itu kucing ini kalau setelah melahirkan kan disusui sama ibunya ini sama ibunya lalu kalau sudah disusui di suatu tempat selama 7 hari katanya itu dipindah anaknya dipindah ternyata beneran ini dipindah setiap 7 hari akan dipindah mungkin pindahnya ini akan dilakukan 7 kali mungkin perkiraan ini akan kami pantau terus keadaan kuncing dan akan kami informasikan terus perkembangannya biar yang belum tahu biar mengetahui kondisional kucing soalnya kalau yang tidak tahu dikira loh kucingnya kok tiba-tiba tidak ada kan seperti itu tiba-tiba kok enggak ada seperti itu ini ternyata kucingnya di sini ini dipindah di sini tuh padahal ini masih umur sekitar 7 hari loh ini masih bayi ini kucingnya belum melek ini belum melek kan kucingnya lucu-lucu ibunya menunggu di atasnya nah nah untuk ini nanti ini akan kami ganti kardus baru ini nanti ini akan saya pilihkan kardus baru ini kalau ibunya nanti sudah keluar nanti akan kami ganti kardus baru ini yang satunya jempalik disitu nah itu jempalik disitu jumlahnya 1 2 3 4 5 ya bener 5 soalnya kalau mengganti rumahnya kucing ini mengganti rumah kardus lagi ini nanti akan saya ganti soalnya ini tempat kaos kaki saya nanti kotor nanti kalau dibiarkan kaos kaki saya ini saat akan mengganti rumah kucing atau mengganti kamar kucing diganti kardus yang baru ini nanti kondisinya harus kucingnya ini ibunya tidak ada saat ibunya tidak ada nanti akan kita ganti rumah kardus yang baru seperti itu ini akan disusui akan dikasih susui ini saya tutup kardus juga saya tutup disini biar dia tidak malu saya tutup biar tidak malu ini akan disusui soalnya dia tidak mau kalau dilihati terus akhirnya akhirnya kucingnya ketemu juga ternyata benar katanya simbah-simbah katanya ibu-ibu katanya nenek-nenek nenek-nenek dari zaman dahulu ternyata kucing ini kalau melahirkan kalau sudah umur 7 hari nanti akan dipindah tempat dipindah tempat lagi karena kabarnya itu biar tidak anaknya tidak diketemukan oleh kucing lain biar tidak diserang seperti itu katanya demi memperbarui kamarnya juga seperti itu anaknya dikasih mie ini ini nanti akan saya ganti kardus baru harus diganti tapi kalau mengganti kamarnya nanti pokoknya saat ibunya keluar ibunya kucing biarkan keluar kalau ibunya kucing sudah keluar nanti akan dibuatkan rumah atau kamar si bayi kucing ini semoga informasi dari kami ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang belum tahu kenapa kucing kok pindah-pindah seperti itu yang lainnya masih kemi seperti itu dilapih anaknya dilapih biar bersih dimandikan dimandikan oke nanti akan kami sambung lagi ini nanti akan kami carikan rumah baru untuk kucing ini akan saya buatkan dulu tapi nanti untuk pemindahan kucingnya saat kondisi ibunya saat pergi oke segitu dulu nanti akan sambung lagi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh